Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Tanya Tentu Selamat menonton Tentu 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 Waktu dipakai buat kantoran pun kumpulnya di sini. Ini pantrynya. Oke, gue nggak tahu di pantry, tapi ya memang ruangannya. Karena dibangun ini sebelah ini, belakang kita. Setelah ini difungsikan lagi di era kemerdekaan. Atau sebelum gedung ini dikosongin. Tapi nggak masuk bagian dari gedung utama. Karena ini ada bangunan baru kan, Det? Oh iya. Itu, oh iya. Iya. Bangunan baru. Jadi yang tadi gue bilang, Bang, genteng merah itu bangunan baru. Yang di sebelah sini yang lama. Bataknya beda. Iya. Dibangun ulang ya, Det? Nggak ditambahin. Iya, iya. Tapi memang di sini ya sosok yang lumayan... Itu adalah memang ada kunti. Dan mengapa ada di sini, Kita nggak ada yang tahu. Tetapi satu hal yang harus kita ingat baik-baik adalah, Buat teman-teman yang suka melakukan ekspedisi dunia goib sendirian, Lebih bagus kalau boleh ke gedung ini, jangan hanya sendiri. Ajak teman lebih dari dua, dan kalau bisa teman yang satu yang mengerti dan paham tentang dunia-dunia spiritual. Karena biar tidak terjadi, namanya tumbang bertiga. Karena kalau jadi tumbang bertiga, Berarti Anda akan mengalami masa delusi. Kalau bahasanya halusinasi. Delusi. Nah bahayanya dilusi adalah kalau kita tidak diberi waktu. Waktunya hanya satu kali dua kali 24 jam. Kalau tidak dia akan mengalami geser selamanya. Permanen. Permanen. Angkap. Jadi sudah sampai paham ada di sini. Kita akan melakukan biasa yang kita lakuin. 15 second challenge. 15 second challenge. Iya. 15 second challenge. Buat... Memo, red. Kita tunggu komen. Matiin buat temen-temen Satu, dua, tiga, mati Oh goblok Eh gua ga mau, ini dia di depan gue Jangan curang dong bang Buat kalian bisa screenshot, naikin kontrasnya Di sini banyak bang He eh, he eh Aduh, aduh, aduh Jangan dikejar bang Kagak, kagak, kok dia ada justru ke depan gue Oke Nah deket di belakang didit juga tuh banyak Deket gue nih juga banyak Di gue nih depan Baik Mau nyalain lampunya Tiga, dua, satu Oke Kalau ada yang aware di belakang gue banyak Kenapa? Karena di sini ada kaca Kaca gelap Karena dia gelap dia udah jadi cermin Oke Cermin itu bisa jadi perlintasan buat mereka Atau media untuk mereka lebih eksis Oke Kita pindah Yuk, kita akan pindah ke gedung sebelah Hati-hati Jadi tetep ikutin kita Di yang tak terlihat Let's go Hati-hati Duluan Oke Sekarang kita akan ke ruangan sebelahnya Tadi kita ke sisi kanan Kiri Sekarang kita ke sisi kanan Ruangan Di sisi ini Ada ruangan yang paling besar Dari semua ruangan yang ada di gedung ini Dan Dari sisi Apa ya Dari sisi Sangat Sangat Menakutkan sebenarnya Bag Agak sedikit Ini kan waktu di challenge Lalu di challenge lagi Bang Bang Bangunannya Lihat ya Di sebelah kanan kita Ini mungkin pintunya emang ukurannya sama Tapi Dia lebih mulut daripada yang sebelah kiri Pemugaran juga kayaknya Dan emang Maksudnya gini ya Dit Apaan? Bangunan ini emang bukan bangunan Yang gue melambang Bahasanya adalah Lihat ya Kayak zaman dulu banget sih Kayak zaman dulu banget Oke Kelihatan banget bahwa ini memang Ruangan yang Beberapa kali dipugar Dipugar sih tidak Tetapi ditambah Like Apa Dulu kan pernah kalau nggak salah dipakai Iya 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 Otomatis kan harus menyesuaikan Iya Udah gitu Oleh Otomatis nih kayak ini Tempel-tempelan ini ya Otomatis hal-hal baru Iya Tetapi justru Ini yang gue bilang tadi Di saat gue mencoba menyigil gedung Pintu ini Emang pintu yang ini bang? Nanda Jadi Iya Mike Dari Satu Sampai Sepuluh Di ruangan ini Kalau kita sendiri Berapa? Tingkat kriknya Sepuluh tertinggi Iya Kalau sendiri Sebilan gila Oh Bisa ilang kesadaran Kayak tadi dibilang bangunan Kalau bisa Bicara sosok Boleh nggak lampunya agak sedikit Di burung ini Boleh Jangan terlalu Terang Karena positif kita terlalu banyak Dan mereka juga memilih untuk mundur Karena Oke Melihat hal-hal tertentu pada diri kita masing-masing Guys Mas Nanda udah Gak harusnya dialog Coba Mas Nanda dilaksin buat penonton Jadi Ini bekas gong Bekas apa? Gong gong Oke Nih Nih Hal-hal yang unik sebenernya gue Tadi yang otak gue juga mikir Kenapa ini ada disini? Sementara ini bekas Kantor Ini pernah dipakai sebagai Semacam sanggar sih kayaknya No ini aula 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 ya Oke Digunakan oleh kantor terakhir sebagai tempat untuk Meeting Meeting Team pajak Tapi kenapa ada gue? Pasti ada itu Iya Karena kan untuk membuka Pasti mukul gong Pertanyaannya adalah Masa lalu gedung ini adalah gedung apa? Karena Temen-temen juga jangan lupa Tadi kita sudah dari ruangan sebelah Hanya dengan modal satu ruangan Tidak sebesar ruangan ini Berarti kemungkinan besar tempat ini adalah tempat bosnya This is my feeling Di tempat kayak orang-orang yang Bener-bener berpengaruh Berpengaruh Power Makanya Kayak begini Ruangan Uuh man Ya apalagi yang lebih Ini dua orang Ini dua orang Ini satu orang Oke Di tempat ini sudah terjadi Satu orang pangkatnya lebih tinggi Iya Tapi dua orang ini Memaksa ini 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 Intervensi atas Bang Bang 15 second satu kali disini Tapi nanda Bang Nanda Jangan Jangan Nanda 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 Sebenarnya begini Lebih enak adalah Temen-temen kameramen disana Oke Kita itunya ke belakang Karena nanda Kita gak bisa lihat pintu itu Kita tidak akan Menjelaskan apakun Seperti yang kalian minta Setelah lampu mati Biar kalian ikut perasakan Setelah Setelah itu Kita akan melihat mereka Oke 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 Tiga Dua Satu Mati Tiga 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 Ya buat temen-temen YTT Squad silakan Kalau ada yang lo lihat Dan Ini di depan Ada sosok monyet Oke Ya mungkin tadi Eh tunggu Entah bang Mongol atau Diet Mungkin bang Michael juga atau Caca bisa 15 second challenge Tenserem hari ini Lampunya please nanda bahaya Di pintu seringnya 3 2 1 nyalain Nanda silahkan nanda Guys tadi ada bener-bener Kalau kalian Bisa banget Biasanya yang suka padan juga Comment ya Di belakang kita tadi ada sosoknya Oke It's like monkey How am I? Astagfirullahaladzim Aku cuma perhatiin ke situ aja Di sana? Pintu Di situ Ya deh cek Yang gua segit Ya yang di situ Di baliknya itu Aku lihat ada Tanda garis merah Itu yang lebih jelas Yang mana aku Bunyi Dia ada bentuk gambar tapi yang lebih jelas Apa itu? Jangkar Jangkar? Jangkar Langkah Astagfirullahaladzim 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 Jadi Gimana? Nanda silahkan Sosok monyet itu sebetulnya Salah satu pasukan yang Bisa kita bilang Gondo yang mungkin ya Gondonya itu gak gede banget Tadi kita di awal ngomong Nah Monyet ini adalah pasukannya dia Dia Sudah mengikuti kita Eh kita sempet masuk ke tempatnya dia ya Di sebelah sana Tau-taunya dia nongol Di pintu itu Dan Wah Noni Belanda juga sempet mau masuk Cuma ketahan sama sosok Monyet itu Nanti Oh dia nyember pasti Ya Masuk Guys Mungkin kita bakal pindah ruangan lagi Kita masih ada ruangan lagi Sebelah Sebelah Let's go Nanda gak perlu dikasih wadah Oke kita masuk ke ruangan selanjutnya Ini adalah ruangan yang Wow kaca Assalamualaikum 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 Kalau di ruangan sebelah Tadi yang gua rasain Adalah Astara Allah Ya kan Ya kan Ya kan Ya kan Bedembu deh Wuh Wuh Kenapa sih Nyet kita kan gak mau berantem Nyet Hei Kika gak mau berantem Hei Banyak beling Hati hati banyak beling Kan sama gua pegang Kan gua mau nanya Kita gak mau berantem Kenapa Di kaca di kaca Kenapa Kenapa Nampiin apa Aku diutus Diutus siapa Selamat Tuhan Mau ngomong apa Kamu diutus suruh apa Kalian berdua Membawa pasukan Sudah mengganggu Enggak Enggak mengganggu Sudah ditarikmu Apa Kalian berdua tuh yang mana Ini Nama itu Kaga Kaga Sama saya Enggak Berdua loh Ini Ya Kita gak mau perang Sebentar lagi kita pulang Kita bubar Kalian sudah membuat sesuatu Sesuatu apa Tanya sama Enggak 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 Kita datang dengan damai Kita pergi dengan damai Ya Ya Enggak usah Bat Kaca kaca Gua gak mau izinin siapapun Merusak Bikin temen gua Siksa Keluar Hei Keluar Hei Enggak 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 Mau ilmuannya Luar Keluar Nggak Enggak 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 Gak ada Yang macam-macam disini Enggak Endone Sudah Sudah Keluar Keluar ש Awas Keluarin! Keluar, keluar, keluar! Udah ya! Keluar! Mati lu kalau gak keluar! Keluar! Kalau gua potong buntut lu! Gua putusin lu! Gua cabut nih! Gua udah pegang nih! Lepas! Keluar lu! Gua putusin nih! Monyet! Aduh! Burhan, badan lu tuh berat! Astagfirullahaladzim Ya Allah Bapak di surga! Guys! Ternyata Monyet yang tadi emang bener-bener Dia merasa terancam Bosnya ngutus dia buat ngusir kita Dan berbuat yang tadi gua bilang Membahayakan satu orang aja Bikin kita ngos-ngosan Kenapa kita ngos-ngosan? Karena disini banyak kaca Oke Jadi kita mau ngapain sekarang? Kita mau move ke tempat buat lu Sama Mike berdua Akan Mau explore, mau stay Pokoknya untuk part 3, horror kontennya Lu berdua Oke Tapi gak ada tempur ya? No Nanti liat lah Ya! Halo guys, kita ketemu di part 3 Kita harus Nyari cincin sama Ruby Putus! Kalian harus tunggu part 3 nya Karena yang explore adalah dua orang Part 3 Dua orang yang greget sekali Oke Oke Yuk Bye Part 3 ya Yuk Gua dibawa ke hell Dan gua tuh seperti diperlihatkan Dari atas satu sosok Yang beneran Yang itu dia bergeraknya begini Biasakan orang melomak begini Kalo dia ini tuh kayak gebungkuk begini Wah! Eh! Nih, nih, Mike, Mike Pegang Wang Let's go Eh! Eh! Tepas 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 Terima kasih.